Intro Partiliani 46 tahun, TKW yang bekerja di Singapura, warga Dusun Keduk, Desa Kebun Agung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Ganjuk, Jawa Timur, dapat bernama selega karena di tingkat banding di pengadilan tinggi Singapura ia diputus bebas murni setelah difonis 2,5 tahun yang dicatukan di pengadilan negeri Singapura. Sebelumnya Partiliani dituduh telah mencuri barang majikannya senilai 340 juta rupiah tetapi hal itu tidak pernah dilakukan Partiliani. Kuasa hukum Partiliani, Anail Narain Balkandani, seperti dikutip VOI, ada unsur konspirasi karena dalam persidangan saksi yang dihadirkan tidak berkredibilitas. Kasmi orang tua Partiliani dengan bahasa Jawa mengaku tidak tahu kalau anaknya saat ini ada masalah di luar negeri. Tetapi ia berharap supaya Partiliani dapat pulang dengan selamat karena ia mengaku sudah kangen dengan anaknya. Mbak, 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 Partiliani itu kisah di Singapura itu pun di tempat dangunnya? Di tempat dangun, saya pulang di tempat nilai. Telepon jenian terakhir kapan, Mbak? Saya pulang di tempat semangat, saya pulang di tempat ke Kalemun, saya juga juga. Ini kangen menurutnya juga, kangen menurutnya juga, kangen menurutnya juga. Sekarang, Mbak, 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 ada seluruh cuti? Sekarang, Mbak, 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 Mbak. Sekarang, Mbak, 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 Mbak. Dengan apa, Mbak, Mbak? Ini tidak seluruh cuti di tempat masuk kecil. Masukkan itu, maksudnya tidak masalah saja. Belum, namun, ini tidak masalah. Iya, iya. Ini tidak masalah saja. Sebelum, kita tidak sepanjang kiri. Mbak, 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 Mbak. masalah nopo yang gini masalah penopo tuh selesai part ini juga jenian pingin ini kalau mbak part ini gue peripun dan matur sih dipengenin apa ingin dipengen dan masirnya maksudnya mbak itu ditempat semerap ditempat semerap jadi mungkin mbak itu nampak nampak ini mbak itu waktu itu mereka posisi ini benar nampak salah jadi mbak itu senang mbak itu tidak tidak bingung sementara Agus Frihanedi Kepala di Senaker Kabupaten Ngajuk mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari UPT Pemberdayaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur bahwa Partiliadi telah diputus bebas oleh pengadilan tinggi Singapura terkait dengan PMI yang ada di Singapura namanya Parti Liani dari Desa Kedu Keponagung Sawahan mendapatkan putusan dari bandingnya artinya dia menang ketika dia dituduh sebagai penjuri di Malaysia dan itu informasi ini kami cross-check ke UPT Pemberdayaan PMI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur membenarkan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan penjara 2 tahun dan ini mudah-mudahan secepatnya terselesaikan dan kembali ke Indonesia yang jelas pihak pemerintah sangat mendukung sekali mensupport bandingnya Parti Liani ini sehingga putusan putusan banding itu secepatnya bisa dimenangkan oleh Parti Liani rasanya apa Pak disitu Pak? Jadi yang jelas apa yang dituduhkan ke mereka yang sudah diputuskan itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat jadi diputusan dia dituduh mencuri tapi Alhamdulillah ini bandingnya tidak menunjukkan bahwa dia tidak mencuri termasuk juga saksi-saksi dari teman-temannya yang lain Pak saya ini pihak Disnager sudah melakukan cross-check ke pihak keluarga Jadi Disnager Kabupaten Nganjuk ini kami sudah cross-check langsung ke UPT Pemberdayaan PMI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan kami juga sudah mendapatkan alamat-alamat dari yang bersangkutan tentunya kami nanti setelah Parti Liani ini nanti dipulangkan kami mesti mendapatkan kabar dari UPT Pemberdayaan PMI bagaimana penjemputannya bagaimana mengembalikan mengembalikan ke keluarganya itu biasanya kami mesti mendapatkan surat dari atau paling tidak telepon dari UPT Pemberdayaan PMI Surabaya Pak, kalau dari pemberangkatannya itu patutnya secara legal formal atau bagaimana Pak? kalau melihat data-data yang masuk ke UPT PMI Pemberdayaan PMI Provinsi Jawa Timur ini legal jadi legal PJTKI dari perorangan mandiri cuti itu yang memberangkatkan pihaknya juga akan melakukan penjemputan terhadap TKW Singapura Parti Liani apabila pihaknya telah mendapatkan info dari UPT Pemberdayaan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur apabila yang bersangkutan telah dipulangkan dari Nganjuk Haryadi Suandito Garda TV dan 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 supaya tambah pewien dan apabila sifat pimpinpupan